Pendaftaran calon kepala daerah memasuki hari kedua. Rabu pagi terdapat tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftarkan diri di daerah masing-masing. Pramono Anung, Rano Karno di Jakarta, Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak di Jawa Timur, dan Ahmad Lutfi Tadsyiasin Maimun di Jawa Tengah. Pramono Anung, Rano Karno, mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Rabu siang. Diiringi pawai simpatisan dan anggota partai PDI Perjuangan, mereka menuju KPUD Jakarta. Pramono dan Rano Kompak mengenakan baju adat betawi bernama Sadaria. Keduanya juga naik oplet menuju KPUD Jakarta. Oplet yang pernah menjadi mobil angkutan umum khas Jakarta ini memang lekat dengan sosok Rano Karno, bintang film dan seri televisi sidul anak sekolahan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, dukungan kepada pasangan calon ini dilakukan tanpa deklarasi sebagaimana calon kepala daerah lain. Ini dimaksudkan sebagai elemen of surprise atau kejutan untuk masyarakat. Di Surabaya, Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Rabu siang. Dilaporkan oleh CNN Indonesia.com, Hovifah dan Emil Dardak sempat menaiki kendaraan hias dan diarak oleh masa relawan parpol pendukung yang berjalan kaki menuju kantor KPU Jawa Timur. Hovifah mengatakan, ia dan Emil berkomitmen melanjutkan pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan. Rombongan Hovifah Emil Dardak kemudian diterima oleh jajaran komisioner KPU Jatim. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, menyatakan berkas pendaftaran Hovifah Emil telah lengkap dan diterima KPU Jatim. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun melakukan pendaftaran di KPU Jawa Tengah. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ikut konvoy mengantarkan pasangan yang diusung oleh Kim Plus. Kedatangan Lutfi Yassin ini langsung diterima oleh Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran. Selang satu jam, pihak KPUD menyatakan berkas persyaratan Lutfi Yassin lengkap dan diterima. Usai melakukan pendaftaran, Lutfi menyampaikan pesan persatuan dari Jokowi dan Prabowo untuk seluruh pendukung, relawan, maupun seluruh masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia